Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1015 akhirnya telah keluar Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kondisi Luffy yang telah dikalahkan oleh Kaido Dan harus tenggelam di dasar laut Jadi kali ini kita akan membahas bagaimanakah kelanjutan cerita pada One Piece chapter 1015 Baiklah, tanpa bersebasi lagi, langsung saja mari kita mulai One Piece chapter 1015 kali ini berjudul Terbelenggu Panel pertama langsung memperlihatkan Luffy dalam keadaan tenggelam di dasar lautan Dan panel-panel selanjutnya memperlihatkan rasa kekecewaan dari para pasukan samurai atas kabar Telah dikalahkannya Monkey di Luffy Namun dalam orang-orang itu ada juga beberapa orang yang tidak percaya bahwa Luffy telah dikalahkan Seperti Kaomatsu, Izo, dan Sanji Kemudian panel memperlihatkan kelanjutan aksi pertikaian Queen dengan Chopper Dan terlihat juga Pero-Spero kembali melakukan serangan panahnya Pada waktu ini, sangat terlihat Queen akan menggigit Chopper dengan gigi dinosaurusnya yang telah dilakukan modifikasi mesin Terlihat gigi-gigi milik Queen ini tidaklah seperti gigi-gigi dinosaurus natural Pada saat Queen akan menggigit Chopper, di sana Sanji pun tiba dan langsung menghancurkan gigi-gigi modifikasi milik Queen itu Tidak berhenti sampai di sana, Sanji terlihat langsung melancarkan serangan pada wajah dinosaurus Queen ini Dan juga menghalau semua panah yang dilontarkan oleh Pero-Spero Setelah diselamatkan, Chopper pun menyebut nama Sanji sambil menangisi kekelahan Monkey di Luffy Namun tentunya, Sanji langsung menenangkan Chopper dengan meminta Chopper untuk mengingat beberapa kali mereka sudah melalui hal seperti ini Setelah itu, Sanji menyerahkan Zoro kepada Chopper Adegan Sanji yang mengejek Zoro sebagai anak buahnya ini sungguh menarik sekali Dan tentunya, selanjutnya Sanji akan menangani Queen secara satu versus satu Ketika melihat Sanji yang masih saja teguh meski telah mendengar sang kapten telah dikalahkan Beberapa samurai mempertanyakan keteguhan hati Sanji ini Dan di sisi lain, Marco hanya bisa tersenyum dan berkata Inilah alasanku kenapa aku menyukai mereka Hoho Lalu panel selanjutnya memperlihatkan kondisi lantai satu Di sana terlihat Okiku dan Kanjuro yang telah terkapar Dan juga terlihat Kinemon yang telah jatuh Namun Kinemon masih mencoba untuk mengacungkan pedangnya Tidak hanya mencoba mengacungkan pedangnya saja Dalam keadaan yang terluka parah Kinemon masih mencoba untuk menusukan pedangnya yang patah itu kepada Kaido Lalu di sana, Kinemon jadi teringat ketika pertama kali Kinemon dan Momonosuke harus berperan sebagai ayah dan anak Namun tentu saja, Kaido tidak peduli dengan Kinemon dan mulai melanjutkan untuk menusuk Kinemon dengan suatu pedang Dan dengan digambarkan dengan sebuah siluet Kinemon pun akhirnya ditusuk oleh Kaido di bagian perut Lalu Kaido pun meninggalkan Kinemon Kemudian panel selanjutnya memperlihatkan Momonosuke yang sedang memegang katak bergambar mata Dimana katak itu adalah alat yang bisa digunakan untuk menyiarkan suatu informasi ke seluruh posisi Onigashima Momonosuke pun teringat kembali suara ia membisikannya Ia meminta Momonosuke untuk memberitahu semua orang Dan akhirnya Momonosuke meneriakan bahwa ia adalah Kozuki Momonosuke Selanjutnya Momonosuke berkata bahwa Luffy mempercayakan sebuah pesan kepada aku Luffy masih hidup dan dia bilang dia pasti akan kembali Jadi tolong teruslah berjuang hingga tarikan nafas terakhir Pada panel ini memang tergambarkan jelas bahwa sepertinya Luffy meskipun dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sedang tenggelam Ia masih bisa menyampaikan pesan kepada Momonosuke Dan kata-kata terakhir dari Momonosuke adalah Karena Luffy pasti akan menang Dengan kata-kata itu ditunjukkanlah wajah-wajah dari para aliansi yang mulai lagi untuk percaya diri Setelah menyiarkan kata-katanya Momonosuke pun ditemukan oleh Kaido Dan Momonosuke lari bersama Shinobu dengan menggunakan buah setan Juku Jukunomi Dan panel lainnya memperlihatkan Luffy yang sepertinya ditemukan oleh kapal Trafalgarlo Yang saat itu berada di dalam air Anggota kru bajak lautati pun berkata Bahwa mereka sepertinya bisa mendengar suara Luffy meskipun sedang berada di dalam air Panel selanjutnya memperlihatkan beberapa hal Seperti ternyata tongkat klimatak Nami sekarang terlihat seperti memiliki mata dan mulut Lalu kedatangan Trafalgarlo yang sepertinya akan membantu Kid untuk bertarung melawan Big Mom Dan halaman terakhir memperlihatkan pertemuan antara anak dan ayah Yaitu Yamato dengan Kaido Dengan enaknya Yamato memanggil sang ayah dengan nama langsung Dan Kaido pun langsung meluruskannya dengan berkata Maksudmu ayah Yamato Dan tanpa menghiraukan hal itu Yamato lanjut berkata Hubungan itu sudah membelengguku terlalu lama Aku datang untuk membahaskan diri Hmm sungguh perkataan yang sangat menarik dan sangat durhaka Ya One Piece chapter 1015 selesai sampai disini One Piece chapter 1015 benar-benar gila Kita menyaksikan banyak hal dan yang paling gilanya lagi Dengan One Piece chapter 1015 yang sepadat ini Minggu depan One Piece tidak libur Wow sungguh hal yang sangat mantap sekali Hal yang ingin kami bahas disini adalah mengenai sebuah perjuangan Meski kapten kita Monkey D. Luffy telah gugur sementara dalam perang ini Kita masih diperlihatkan bahwa seluruh protagonis yang menyerang Wano Kuni Tengah bersemangat di tanah Onigashima Saat ini pemimpin Akazaya yakni Kinemon telah gugur di tangan Kaido sendiri Kinemon dengan kondisi sangat berantakan itu ditusuk menggunakan sebuah pedang oleh Kaido Yang mana pertempuran ini sebentar lagi akan beralih Dari para samurai yang menjadi center pointnya menjadi para bajak laut yang menjadi center point Perjuangan para Akazaya hanya bisa bertahan sampai disini Kini tinggal bagaimana para kru topi jerami Bajak laut Kit dan terawal Garlow dalam bertahan di atas panggung Onigashima Dan kami semakin bersemangat ketika mendengar reaksi orang-orang Mengenai Pidato Momonosuke kepada semuanya Karena bukan hanya kru topi jerami yang tersenyum lebar mendengar Pidato Momonosuke itu Melainkan Kit si Jabrik juga tersenyum lebar Rasanya ini merupakan momen yang langka melihat Kit yang suka menyiksa orang itu bisa tersenyum seperti ini Belum lagi kita semua tahu bahwa Monkey di Luffy dan Kit sering terkena pertengkaran kecil Dan terlebih lagi mengenai orang yang akan menyelamatkan Monkey di Luffy Orang tersebut sepertinya bukanlah para si King yang kita bicarakan Melainkan dari kru bajak laut low Ya ini sama seperti ketika perang Marineford Dimana ketika Luffy sedang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan Atau bisa dibilang sekarat itu Mereka diselamatkan oleh bajak laut hati menggunakan kapal selam mereka Dan ternyata teori yang kemarin kita bicarakan benar-benar berbanding terbalik Kami penasaran bagaimana caranya Luffy bertahan dari kondisi ini Maksud kami ia mengalami kondisi yang cukup parah Butuh berapa lama waktu yang Luffy butuhkan untuk pulih kembali Jika kepulihan Monkey di Luffy ini membutuhkan waktu yang tidak lama Atau bisa terbilang cepat Rasanya itu akan menjadi pertanyaan besar dan akan menjadi plot armor yang gila-gilaan juga Karena jika disandingkan dengan Roro Noa Zoro Baik Luffy maupun Roro Noa Zoro mengalami luka yang sama-sama parah Zoro meski mengalami luka dari serangan kedua Yonko Ia masih bisa membuka matanya dan mengobrol lancar dengan Sanji Namun Monkey di Luffy ketika ia terjun dari pulau Onigashima itu Ia digambarkan tak sadarkan diri Sehingga mari kita tunggu saja mengenai cerita selanjutnya Tentang Monkey di Luffy dan kawan-kawan dalam penyerangan Onigashima Untuk topik lainnya mungkin akan kami bahas di video khusus Ya seperti yang sudah kita lakukan di minggu kemarin Semoga untuk chapter ini dan minggu ini Kami lebih bersemangat dalam membuat topik khusus seperti itu Ya sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas pendapat kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi kami diskus OP dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!